Sultan TV, Lubana, dan Banten Club menyelenggarakan dialog bersama bertajuk mencari pemimpin Banten di Lubana Sengkol, Kota Tanggerang Selatan, Sabtu 8 Oktober 2022. Dialog juga digagas masih dalam momentum Semarakot Banten ke-22 tahun 2022. Founder Sultan TV, Abah Roji, mengatakan dialog digagas sebagai pemantik berpikir yang rencananya akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan, menjadi wadah pemikiran bersama. Semoga Sultan TV dan divaksifasi oleh Pak Haji Soleh sudah cukup memberikan luang dan ekspresi kepada saya khususnya dan teman-teman Sultan TV, beliau setelah luasnya silakan manfaatkan tempat ini untuk aktivitas anak muda. Sekali lagi saya terima kasih Pak Haji Soleh, semoga mendatangkan keberkahan khususnya Pak Haji Soleh dan keluarga serta kita semua. Sementara itu selalu kutuan rumah sekaligus salah seorang narasumber dan tokoh masyarakat, Haji Soleh Asnawi mengaku senang dan siap untuk selalu memfasilitasi kegiatan serupa dan berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kita minta kepada saya untuk bagaimana untuk kita, karena memang tujuannya saya lihat ini tujuannya bagus untuk siar, siar dalam rangka untuk mensosialisasikan keberagaman pemikiran, keberagaman apa dan memang tujuan untuk pembangunan, saya kira silakan, gak apa-apa. Setiap minggu, setiap kapanpun, kalau diperlukan silakan. Saya kira ini, karena memang ini kepentingan siar untuk kemajuan, untuk kemasalahan masyarakat baru umumnya dibantu. Dialog bersama dipandu oleh Hutan Sutendi selaku cohos, kiktangsel, dan budayawan. Selain Soleh Asnawi, hadir sebagai narasumber Banyu Segea, anggota DPR RI, Rusefudin Nur selaku pengusaha dan profesional, serta lot rangga toko publik dan influencer. Tim Jurnalis Rotan TV dari Tangsel memberitakan.